hai oke saudara kita ada sedikit job ini ya mobilnya LGE ini keluhannya di belakang katanya bunyi-bunyi kalau jalan ada suara enggak enak ya tak tok tak tok tak tok coba disuruh disuruh cek ya sama yang punya mobil Coba kita lihat bro lihat ya katanya sih di belakang ada masalah bunyi nah ini setelah saya cek ya masalahnya ada dua yang pertama masalahnya ada di link stabil nih yang ini nih ini udah lepas karet yang atasnya nih ini masalah pertama ya masalahnya ada dua ya ini pertama kali kalau jalan nih nah ini bunyi nih kelihatan nih satu ini masalahnya di sini ya dengan ada karet juga dibawah sini link stabil semua ini bukan bawaan mobil ya bawaan mobil tuh ini enggak ada ini pasangan jadi kita perlu bongkar nanti nanti padakan perbaikan lalu ganti karetnya ya nah sebelah sini juga sama nih nih goyang juga nih nah ini satu ya yang kedua yang paling parah ini nih nih lihat ini kan ada tabung kenalpot nih nah ini udah jebol nih lihat nih kroposnya sampai ke atas ini kroposnya coba perhatikan ya ini yang bikin bunyi nih coba lihat kalau kita jalan ya Oh itu udah tabung kenalpotnya udah kropos sampai lepas gini ya Wah serem amat ya tuh bolongan sini bolong itu waduh 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 jadi tabungnya kropos sampai pipanya lepas ya ya ada satu tabung lagi di sini kalau LG ini lebih kecil tabungnya kalau ini sampai sini kroposnya nih jadi kalau kita goyang ngomong goyang liang tuh akhirnya ini beradu-beradu jadi bunyi kalau jalan nih tuh ya teman-teman mobil ini juga banyak yang kropos ini juga kropos belakangnya namanya mobil tua ya Oke jadi masalahnya itu ya sudah segera ada dua pertama dari link stabilisernya yang kedua masalahnya ditabung kenalpot nah solusinya kalau udah begini ini nanti kalau nggak bisa kita kerjakan ya ini bawa ke bengkel kenalpot aja khusus ya nanti kalau dia ada kolongan tuh dibawa ada kolong tuh nanti dari kolong kalau perlu ganti tabung ganti tabung tapi sepertinya ini musti ganti utuh sampai ke depan karena udah kropos parah ya kalau modulas ya silakan ya tapi intinya di sini masalahnya jadi kalau mobil temen-temen ada masalah di belakang kunci bunyi ya selain ini ini sih enggak masa ini sih enggak umum ya kalau soal so ini ah tabung dapat ini enggak umum ya yang umum ini yang paling umum itu ini ya karet-karet stabil kayak gini yang kedua karet sobreaker tuh ya kalau misalnya karet sobringkernya jebol atau satu bawah udah pasti ada bunyi sama bisa bikin bunyi juga di at-di-di asjoin kopel yang tengah-tengah itu yang muter lalu bisa juga karena dudukan ini dudukan ban serep ini ada ban serep nih kadang-kadang ini juga bisa bunyi kalau dia kendor penyebab lain kalau dia bunyinya kriak-kriak-kriak-kriak itu dari sini bos bosan untuk apa per dengan pakai per daun dia belakangnya ya teman-teman seperti itu ya jadi kalau mobil bunyi 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 di belakang ya coba dicat dulu aja sebelum mobilnya dibawa ke bengkel kemudian